Tidak boleh makan dulu harusnya. Jadi kita mau berangkat sholat dulu ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mena faizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Tabaraka Allah, Alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel Youtube Fitri Yanti. Sehar lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini adalah video kelanjutan dari video yang aku upload kemarin ya. Jadi kemarin aku sudah share video persiapan di subuh hari ya, menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan ini sekitar jam 6 pagi, aku masih punya waktu sebelum berangkat sholat id. Ini aku mau menata kuih di toples ini. Seperti yang aku ceritakan sebelumnya kemarin, kalau aku itu belum sempat menata kuih kering ini di dalam toples. Karena memang aku belanja kuih keringnya pas hari Minggu ya, di Hamin 3 Lebaran. Karena aku baru libur kerja di hari Minggu itu. Kemarin itu rencananya mau bikin video estetik juga untuk isi toples buat di Instagram ataupun TikTok. Tapi ya apalah daya. Karena memang pas menjelang Hari Raya itu aku juga kedatangan saudara. Jadi fokusnya itu memang mau menyiapkan untuk menu berbuka dan sahur mereka ya. Oke, nah ini aku dibantu adik Gina untuk isi toplesnya. Karena adik Gina itu udah gak sabar ngajakin kami berangkat untuk ke masjid untuk sholat Hari Raya. Tapi karena ini masih pukul 6, jadi ini rasanya masih kebagian. Ada beberapa macam jenis kue ya yang aku beli. Yang pertama ada nastar. Kemudian ini yang aku masukin di toples. Ini adalah rentak keju. Kalau nastar itu harganya Rp120.000 per kilogram. Aku beli 1 kilo karena itu memang favorit. Kemudian untuk rentak kejunya ini juga aku beli 1 kilo. Harganya Rp110.000 per kilogram. Nah ada skipi. Ternyata skipinya itu enak banget ya. Lumer banget di mulut. Cuma ini aku belinya hanya setengah kilogram. Harganya itu Rp110.000 per kilogram. Dan ini skipinya pakai taburan wizen di atasnya ya. Karena memang di tempat penjual kue ini ada beberapa jenis harga ya. Misalnya kayak skipi. Ada yang harga Rp80.000an. Ada yang harga Rp110.000an. Gitu juga dengan nastarnya kemarin ya. Nastar kemarin itu ada yang harga Rp100.000an. Dan ada yang harga Rp120.000an. Nah aku beli itu yang premium semua. Karena kan kita mau makan sendiri ya. Biasanya tamu itu paling sedikit makannya. Dan sisanya setelah hari raya. Itu biasanya kita yang habisin. Terus ini aku beli kacang telur 1 kilogram. Harganya Rp80.000an. Dan untuk cacangnya ini beli setengah kilogram aja ya. Harganya Rp60.000an. Nah ini selain aku beli di toko kue langsung. Aku beli juga di minimarket telur gabus. Kemudian aku beli juga makaroni pedas. Yang goreng itu ya. Yang ada di tengah dekat adik Gina. Sama roka-roka coklat. Pokoknya untuk kue-kuean ngisi toples ini. Itu habis sekitar Rp600.000an ya. Nggak nyampe. Mesti ada sisa sedikit gitu. Nanti di pertengahan video. Aku bakal liatin ya. Untuk bentuk-bentuk kue keringnya ini. Karena ini aku mau ngirisin dulu kue basahnya. Kebetulan subuh ini itu baru diantar oleh pembuat kuenya ya. Rencananya sih kemarin mereka nganterin. Pas pagi taunya. Mereka bilang ada kendala. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya. Opennya atau apanya pokoknya yang rusak. Dan akhirnya baru bisa diantar subuh ini. Awalnya aku itu pengen bikin sendiri kue basahnya. Tapi karena ditunda-tunda bikinnya nunggu libur. Ternyata libur itu mepet banget dengan waktu lebaran. Jadi akhirnya aku putusin buat beli aja. Masing-masing setengah loyang. Karena kalau disini itu untuk kue basah lumayan mahal ya. Satu loyangnya kisaran harganya 200 ribu hingga 250 ribu rupiah. Aku beli lapis nanas, lapis legit, sama lapis kucu. Masing-masing harganya itu per loyangnya 200 ribu. Dan aku belinya setengah loyang semua ya. Pokoknya total harganya ini 300 ribu rupiah. Karena aku juga lebaran disini kan cuma sehari ya. Cuma kalau kita nggak nyediain kue basah kayaknya ada yang kurang gitu. Siapa tahu ada yang biasanya nanya-nanya mana si kue basahnya gitu pengen nyicipin. Makanya aku tetap sediain tapi nggak terlalu banyak ya. Supaya nanti nggak mubazir. Karena kan rumah juga mau ditinggal untuk dalam waktu sekitar satu mingguan. Nah ini yang pertama aku iris itu lapis nanas. Dan aku bagi menjadi dua tempat ya. Satunya itu buat di ruang tamu. Satunya lagi buat di meja makan. Nah ini kemudian aku mau iris-iris lagi untuk lapis legit sama lapis kucunya. Nah aku itu baru pertama kali ini pesen lapis kucu ya dengan penjualnya ini. Dan ini benar-benar enak sebetulnya. Cuma memang lebih mudah apa kalau dipegang itu karena saking lembutnya itu agak susah ya. Jadi kalau kita mau makan itu pakai garpu aja sama pakai piring kecil. Ini pokoknya adek Gina itu ngereok terus ya. Maksain buat berangkat sholat id. Tapi ini belum kok. Ini masih pagi banget. Sekitar jam 6.30. Pokoknya pas lah setelah aku mengiris-ngiris kue basah ini jam 7 kurang 15. Itu baru siap-siap mau berangkat ke masjid. Alhamdulillahnya masjid dekat ya. Terus untuk yang ada di meja makan ini prasmanannya. Itu kemarin udah aku tayangin ya video persiapannya. Dari mulai jam 3 subuh. Itu aku udah menata untuk prasmanan Taiwan. Aku nggak bikin prasmanan untuk makan ketupat. Misalnya menunya rendang atau opor. Karena memang disini itu jarang banget yang pengen makan lontong. Karena mereka itu pengennya yang anget-anget. Kayak bakso, tewan, pempek. Itu ciri khas yang ada di RT kami ya. Karena mereka di rumah juga udah pada masak. Jadi pas keluar itu pengen sesuatu yang mereka nggak masak gitu ya. Atau pengen nyicipin misalnya yang berkuah-kuah atau yang hangat-hangat. Ini terakhir aku udah motongin dan ngiris-ngiris. Untuk lapis kojo-nya yang berwarna hijau ini. Jadi untuk bolu kojo itu ada dua jenis ya. Ada bolu kojo, ada lapis kojo. Kalau lapis kojo ini ya itu lebih lembut. Kemudian itu terasa manis susunya ya. Alhamdulillah untuk kue basah di ruang tamu udah siap. Nanti kalau misalnya kekurangan itu bisa iris-iris lagi ya. Di meja makan juga udah aku siapin. Kalau misalnya ibu-ibunya itu mau makan di ruang keluarga. Oke baiklah. Nah ini pak suami udah nungguin untuk berangkat ke masjid. Sholat id. Jadi ini aku mau pasang langsung mukena aja. Jadi di dalam itu udah pake baju lebaran. Nanti pas pulang dari sholat itu tinggal bongkar mukenanya aja. Karena biasanya sekitar 10 menit atau 5 menit itu ada tamu yang udah dateng ya. Nah ini aku udah siap-siap. Itu kakak Gali yang di atas sopa lagi baringan. Udah mandi juga. Udah ganti baju. Halo assalamualaikum. Mina laizin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Jadi ini sekarang sekitar jam 6 lewat 38 menit. Jadi kami mau berangkat sholat id terlebih dahulu. Nanti kita lanjut videonya ya setelah pulang dari sholat id. Happy watching. Halo nak. Ayo sini nak. Ayo berangkat. Berangkat. Ayo. Ayo kakak berangkat. Ini bujang sholat dengan suami sholat. Pakai sendal buruk Bang. Mana sendal buruk? Sendal ini. Sendal mama mananya. Jadi kita mau berangkat sholat dulu ya. Adek lah nunggu. Adek tidak masuk video. Adek tidak masuk video. Selamat hari raya. Idul Fitri. Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi ini perjalanan menuju ke masjid ya. Masjidnya nggak jauh. Jadi bersebrangan lorong saja. Oke. Nah ini jadi perjalanan kami keluar dari lorong tempat kami tinggal. Nanti nyebrang jalan. Kemudian masuk lorong lagi. Itu pun nggak jauh ya. Paling berapa meter gitu ya. Keluar lorong juga. Itu cuma melewati satu buah rumah. Nah ini udah mendekati masjid tempat kami mau sholat id. Alhamdulillah ini pas dateng itu belum terlalu ramai. Beda dengan lebaran-lebaran sebelumnya. Itu selalu udah penuh itu ya. Jadi kebagian di belakang. Di dalam apa di luar? Di dalam ya? Di dalam ya? Hah? Oh iya kita deh di luar galo deh. Di luar beda. Oh iya untuk link tempat pembelian saja ada aku ubah warna pink ini. Serta mukana kabel yang aku pakai sama di Gimna. Ini bakal aku taruh di description box. Siapa tau ada yang mau samaan. Untuk hari raya berikutnya ya. Atau hari raya idul adha. Selagi nunggu jamaannya penuh. Ini aku sempetin buat videoin situasi di tempat aku sholat id ya. Nah disini setelah kami menunggu sekitar pukul 7.00. Baru sholat idnya dimulai. Dan setelah sholat id baru mendengarkan khutbah. Dan setelah khutbah baru kami saling maaf-maafkan ya. Untuk sesama jamaah disini. Jadi disini itu semua jamaahnya adalah tetangga-tetangga kita. Baik yang satu lorong maupun beda lorong. Dan berbeda erti. Disinilah kelebihannya. Kalau kita sholat id itu di masjid terdekat rumah kita. Jadi kalau misalnya ada tetangga. Baik satu lorong atau beda lorong. Baik satu erti maupun beda erti. Yang terlewat untuk kita ke rumahnya. Atau silaturwami ke rumahnya. Itu bisa sudah maaf-maafan disini. Setelah sholat id dan saling maaf-maafkan. Ini aku lanjutin videonya. Setelah sampai rumah. Dan saling maaf-maafkan ya. Dengan pak suami dan anak-anak. Ayo. Ayo patin. Ayo. Ayo saling. Ayo saling maaf-maaf-maaf-maaf-maaf-maaf-maaf-maaf. Ayo saling maaf-maaf-maaf-maaf-maaf. urang maaf-maaf-maaf-maaf-maaf. Ayo saling maaf-maaf-maaf. Ayo saling maaf-maaf. Awali dengan saling Memaafkan ya satu sama lain Aku dan pak suami dan anak-anak Juga Untuk suasana lebaran pertama Bersama tetangga dan Sanak saudara ini nanti Bakal aku lanjutin di video selanjutnya Karena ini durasinya Udah sedikit kepanjangan ya Terima kasih untuk bunda dan semua Yang sudah menonton videoku Hingga akhir mudah-mudahan Ada hal yang bisa diambil Manfaatnya atau juga Bisa menghibur Nantikan video kelanjutan Suasana lebaran Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 Ini di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah